Halo YouTube, selamat datang di Vlogomobie masih bersama dengan mereka dan kami dibawa ke sini, ini suatu rumah eh, rumah jadi eh bukan, oh iya oke, oke, oke nah, selain jadi rumah, jadi bengkel dia sendiri juga untuk kerjain mobil-mobil dia benar siapa namanya? Oji Oji iya, Oji nah, Oji jadi Oji ini terkenal bangun mobil yang pernah ada di videonya mereka belingnya nih, belingnya belingnya nggak ada nggak ada, iya nggak ada ngarap ngarap nah, mobilnya adalah ini ini adalah sebuah Daihatsu seekor Daihatsu zebra yep, zebra zebra, zebra tahun 92 92 ini mobil Oji biasa ya oke zebra tahun 92 eh namun zebranya beda ya, selain pakai velok belimbing tapi, yang dibalik kapusin mana kapusin? nggak ada? nggak ada buka-buka kap masinnya nyumput wah 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 mesin ditidurin begitu lagi? mesin memang aslinya tidur? iya aslinya tidur ini mesin apa? hmm bersama-sama Daihatsu padanya tuh HC cuma HC belakangnya EJ jadi beda dengan HC-HC zebra yang disini gitu jadi ini basicnya itu short blocknya dia punya Daihatsu Bigo kemudian untuk bagian headnya pakai yang punya espas yang injeksi oh jadi campur-campur ya? campur-campur karena kalau misalkan pakai head yang Daihatsu Bigo kemudian intakenya pakai Daihatsu Bigo juga karena kan Daihatsu Bigo posisinya dia mesinnya berdiri nah kan ini layout engine-nya tidur makanya tidur olinya nggak tumpai? olinya? enggak kayak mesin boxer semi yang sebelah mesin boxer tapi hanya sebelah V8 cuma sebelah dan ini sebelah dipasangnya turbo turbo mana turbo-nya? di mana coba? di mana coba? sebelah sana karena exhaust manifoldnya ada di bawah iya di bawah turbo-nya taruh bawah ini kalau kena poes tidur yang tinggian bahaya ini kalau di cross member oh cross member duluan ya? cross member duluan itu turbo intercooler mana ini? di depan Om oh di depan ada ya? ada 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 di depan mana cara menaruh intercooler di sebuah Dehatsu Zebra oh ada iya 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 buat intercoolernya iya ini kayak intercoolernya mobil biasa ya? bukan lapormarket ya? ini bekas R35 tuh kan R35 wah gila luar biasa dan ini interiornya sudah 2 plus 2 eh ini captain seat seru ini set rumah masih ada ya? ngeri ngeri, jadi dapat berapa horsepower? untuk Dino belum belum di Dino belum pernah Dino? belum pernah Dino 0,100 itu sampai 10, sekian aja 10, sekian bisa dibandingkan horsepower-nya berapa iya bergantung beratnya berapa tapi ini Zebra ini sangat amat ringan sekali sangat coba coba tutup Ji pengen coba duduk belakangnya seperti apa kayak gitu hahaha cukup ayah sini ya? iya nah 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 wah, spacious latroomnya ya, nggak banyak tapi masih tersisa duduknya itu tinggi tinggi sekali aku bisa menunggu gini tapi latroomnya lihat itu hahaha hahaha hah ini menarik juga ya? bikin mobil begini tanpa harus punya Alphard atau seri 7 F kelas itu bisa merasakan luasnya latroom hmm dan tampilan luarnya sangat low profile ini nggak ada AC20 blowernya? harusnya ada tapi cuma single oh single depan aja harusnya ada hmm merih juga ya ini pasti kalau ada penumpang di belakang ini bahaya kebalik ini beratnya di belakang banget jadi wheel arch belakang ini kayak sini persis di bawah pantat penumpang belakang eh eh terus ini sisa bagasi sedikit nggak sedikit sih lumayan banyak ini joknya juga pakai jok depan mobil ini jok depan mobil apa ini? kron 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 92 kron 92 kron 92 itu berarti sudah kron Royal Salon gitu ya? kron Royal Salon ini di zebra Royal Salon di zebra Royal Salon kron depan kayaknya saya dimodernin dulu masuk nggak? masuk masuk ya? oke enggak enggak oke, oke, menurin sorry, sorry ya ini memang hanya untuk ah itu sudah maksimal wah shifter rem tangan masih di posisi standarnya mobil untuk konsol tengahnya luar biasa diet unit bisa copot muka dan instrumen speedometer temperatur bensin yaitu lampu-lampu indikator ada twitternya besar audio nah ini ada oil pressure ini boost meter hmm, kami suka boost tapi asal dulu ya sebentar ya ya lanjut lagi pakai setir-setir Nardi Torino asli ya Nardi nya ya asli asli, luar biasa walaupun udah buluk hmm, ini apa namanya turbo timer default meter segala macem sama O2 nya juga cuma ini nggak nggak apa nggak real time ini AC ya ini apa ini tombol? itu buat setup tokometer yang ini untuk reset ya ya untuk setup ini terus yang bawah yang sama dua-duanya oh reset ya ini buat nyalain head unit kenapa pakai switch sendiri? karena di kunci kontaknya cuma ada posisinya off Ignition langsung start nah kalau yang ini untuk two-step launch control launch control launch control oh kira ini switch lampu rumah bukan emang aslinya untuk lampu rumah cuman launch control luar biasa nah ini fuel systemnya udah pakai apa? aftermarket kan? sudah aftermarket semua aftermarket untuk engine management systemnya pakai speedy EFI itu send on kemudian untuk injectornya juga itu kita pakai Bosch ini 14 kemudian untuk yang lain-lainnya TPS kaya gitu-gitu masih standar cuman coil juga kita ganti pakai bawah nunggir apa gitu aku lupa oke jadi semuanya aftermarket dan tunable yes tunable luar biasa tepid 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 kan? tepid good fuel pump oke start agak lama oke agak lama bagusnya greedy asli ya hahaha 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 ini asli KW ini KW? ini KW bagus bagus KWnya juga atau ada digitalnya belum panas watertampenya mana? watertampenya masih tetap di sini oh ikut sini ya nah di normal tapi kalau mau lihat tarikan pun bisa nah hebat kali? iya tuh aku pakai apa tadi namanya Speed? nama ECU nya Speedwino sebenarnya itu ECU nya buatan mana? oh buatan US tapi DIY jadi datang ke sini dalam bentuk PCP no component aja kita rakit sendiri gitu oh gitu? menarik gak ada yang ngaginin tuh di Indonesia sampai saat ini belum ada dan ini pertama kali ECU ini pertama kali Masa Kinto aku yang order gitu oh sekarang ini memang udah ada beberapa di Surabaya ada yang pakai, Padang ada yang pakai kemudian di Bandung pun udah ada 2 orang yang pakai gitu oke oke pertama kali dia berani nih di Indonesia yang pakai hahaha ini boleh jalan gak? oh ini watertampenya masih 28 derajat iya kok pakai mesh droid juga sama kayak itu sama kayak Megasquared software touring nya juga sama kayak Megasquared software touring nya pun persis sama kayak Megasquared tapi bedanya hardware-nya hardware-nya hardware isu nya ya Allah ini sampai berbulu gini itu FIE nya expired 2004 FIE nya sudah expired hahaha cukup lah cukup ya, mantap oke pakai juga, pakai juga pakai, pakai sebentar ada sunroof wih ada sunroof nya hahaha jangan haget steering nya berat banget soalnya steering rack nya lagi bermasalah bisa belok tapi? bisa belok arahnya mana? sana apa sana? sana aja itu udah bunyi klotek ya itu steering rack tapi gak apa-apa itu emang dari mana jadinya berat kopling nya sih enteng enteng ya oh satu lagi wiper nya gak jalan wiper gak jalan, oke jalan sih tapi cuma sebelah berat kan? eh ini ayo ini beratnya beda tipis sama original Mini kalau tanpa power steering wiper nya gak jalan ya? wiper jalan tapi sebelah sebelah? iya oke enggak, gak jalan juga? kenapa? jalan kan? hahaha kecepatan 2 jalannya nah, kayaknya ini ada intermittent nya ini udah operating temperatur belum? kanan kanan temperatur aman kok elektrifian gak lah sendiri udah akapnya steeringnya ini kalau telan bagus tuh torsi RPM rendahnya tuh pasti harus ngisi nah ini ada bolong dikit hahaha karena mau lari ke Taino mending cat dulu deh kayaknya iya kanan kanan eh, om bentuk tau ya tahu dah mantap ini kemana kanan-kanan gini? udah kanan aja gila ini bawa angkot kayak gini rasanya ya? itu biringan kayaknya pak ha? biringan biringan sendiri? kalau mobil yang tadi yang biru itu ringan banget ini emang sering biarnya bermasalah ini kopling nya apa? kopling nya custom custom? tapi material nya heavy duty organik kemudian dekup nya ada kolor aduh, maaf tapi dekup nya double tapi double double tapi enteng ya? karena ini masih pakai string terus tangkanya panjang kalau tangkanya dipanjangin? memang panjang oh yang panjang oh yang panjang yang panjang jadi si livernya aslinya orisininya kayak injek tahu oh gitu? orisininya kayak injek tahu orisininya kayak injek tahu luas gini udah bisa dibilang berat oh banyak gymni ya gymni lama ya iya jangan mencari gitu ya belum ditarik ini satunya pendek banget iya hahaha 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 stir nya banyak banget spelen nya juga ya namanya mobil kayak gini apa yang mau diharapkan hahaha 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 ini nya sampe nyala loh apa apa shift flight nya itu kalo nyala full di 5000 kalo sampe club clip itu di 6200 ini panjang ini panjang gigi 2 panjang ini ada nge-lag nya dia lag kan lag lag gak bisa masih gigi 1 kalo gak lo mesti track lurus banget iya emang gak jauh masih clear tapi gak intinya kenceng lah ini ini luar biasa nih kron nah ini misi sadaran jog nya doang iya jog nya doang iya jog nya doang iya lucu juga ya naik mobil ini tuh dulu santai-santai banyak yang ngebut-ngebut kayak gini mobil kenceng gitu sampe disadari bahwa mobil yang kita naikin crumple zone nya adalah kaki kita hahaha 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 iya hahaha mesin nya dipantat kalo siang luar biasa luar biasa untuk hujan kalo siang luar biasa sebenernya panasnya gak kayak mobil baru gak pake AC hahaha masih lumayan panas sih ini LSD enggak 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 ini belum bisa diriting belum hmm belum berani hahaha belum berani ya belum berani wooo 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 ada bloknya hahaha ini andai SIGRA manual sih berani lawan kapan-kapan lah yuk om tapi naik Matic SIGRA nah SIGRA itu ada masalah kenapa? entah kenapa itu pabrikan punya ecu hmm gigi satunya itu hmm perat banget naiknya oke kayak tambah ekstra lag gitu nge-lag banget tapi begitu masuk 2, 3 oke 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 dan nanti otomatik ya iya jadi kalo rolling start kenceng cuma kalo dari diam repot ya dari diam waduh berat banget tapi ini apabila anda punya SIGRA standar yang otomatik gigi satunya pasti berat juga ini sorry suara agak aneh karena apa eh agak sedikit kurang sehat ada ada sedikit radang aduh ini ada mobil PR nya tuh muter setirnya sebenernya aku menunggu aja oke ini gearbox nya masih bagus sih cuma ini nya udah lost nah ini karena linkage nya itu dia masih pake luas ya model si busing nya menjepun banget tuh ya ya mesti ganti semua nah beli busing nya itu ya cuma Rp30.000 tapi gimana bayangin buat kualiti busing nya gitu hanya Rp30.000 oh harga busing nya Rp30.000 sebije seset ah satu set Rp30.000 gitu gak apa-apa teman gitu seset jadi ya wajar lah 4 bulan sekali ganti busing gitu 4 bulan sekali? 4 bulan sekali ganti busing ah luar biasa mobil angkot hahaha 1300 cc berturbo hahaha dan ini untung dalemnya enak ya ledok belakang crown luar biasa Oji terima kasih luar biasa hasil karyanya hmm terima kasih oh enggak 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 ada tapi belum belum belom yes berani-berani ini jadilah kita punya stick man, stick man, stick man yang kecil jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, dan subscribe yang sama atau mobil-mobil dan mask-mobil apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini keseluruh dunia melalui sosial media Anda, karena dunia harus tahu ada orang gila ini bikin di garasi rumahnya sendiri, mobil ini, mobil biasa saja menjadi kencang sekali terima kasih telah menonton